Halo, selamat pagi Sobat Cuan, kembali lagi bersama Benix. Kali ini kita mau membahas soal saham yang baru IPO. Jadi IPO itu Initial Public Offering atau saham yang baru pertama kali mereka mau listing ke bursa efek. Nah, kalau seandainya kamu lihat dan di inbox itu banyak yang bertanya, Pak, sebetulnya Pak Benix beli nggak sih saham Bukalapak atau beli nggak sih saham-saham yang baru IPO? Jadi saya jawab jujur aja, saya tidak beli sahamnya Bukalapak. Kenapa? Alasannya bisa dibilang karena menurut saya secara fundamental itu tidak cukup bagus Bukalapak. Dan kemudian kan terbukti turun ya. Bukannya saya anti saham digital, bukan. Tapi menurut saya peluang bagi Bukalapak untuk menang di kancah e-commerce Indonesia itu sangat-sangat menantang. Kenapa? Karena kita udah tahu peringkat 1 itu sekarang sedang diperrebutkan antara Shopee dan Tokopedia. Artinya hanya tersisa posisi ketiga. Posisi ketiga most likely mungkin yang menang adalah Blibli atau Lazada. Jadi kalau seandainya ditanya lagi posisi yang memungkinkan untuk Bukalapak di mana? Ya menurut saya posisi keempat atau posisi kelima. Nah, di samping itu sebetulnya kita sudah melakukan riset. Riset apa? Riset tentang saham-saham yang IPO itu sebetulnya bagus nggak sih? Berdasarkan data aman atau tidak sih? So, untuk menjawab pertanyaan bagi semua teman-teman yang penasaran bahwa saham IPO itu sebetulnya make sense nggak buat kita investasi? Saya udah bikin dalam tampilan yang kamu bisa lihat di depan layar. Ini adalah hasil riset dari tim kami. Jadi berdasarkan hasil riset ini kita mengidentifikasi ada 198 saham yang listing atau IPO di Bursa FX sejak tahun 2018 sampai bulan Agustus 2021. So, semua saham ini yang naik kita masuk berdasarkan multi sektor ya. Jadi kamu akan lihat di layar ada saham skilikal, saham consumer goods, saham energy, financial, healthcare, saham infrastructure, property, dan teknologi. Kalau kamu seandainya masih ingat, Bukalapak itu sempat viral ketika mereka mau IPO. Kampanye-nya itu banyak sekali. Tapi faktanya hari ini, sebagaimana yang kamu lihat di layar, saham Bukalapak itu dibuka di harga seribuan. 1.060 di hari Jumat 6 Agustus. Hari ini, 29 September, sahamnya hanya 850 rupiah. Artinya terjadi minus 18,8 persen. Minus, bukan naik. So, orang bilang, oh nyesel nih banyak orang yang kapok. Karena Bukalapak menyebabkan banyak orang kapok. Dan karena Bukalapak juga mungkin IPO-nya grup Gojek, GoTo, diundur ke tahun depan. Terlepas dari itu, kalau kamu lihat lagi, sebetulnya di tahun 2021 ini, kemarin juga baru ada, baru live, kalau saya bilangnya live, baru IPO. Nama perusahaannya Pamineral. Kamu lihat di layar, kode tickernya Pamineral itu adalah NICL. NICL itu apa? Kamu bisa bayangin, oh NICL kemungkinan kode buat perusahaan nikel. Ya betul. Jadi ini adalah perusahaan tambang nikel. Jadi perusahaan mineral. Perusahaan ini ketika IPO harganya Rp135. Kamu lihat, per hari ini, di IPO bulan Juli ya, per hari ini bulan September, harganya dari Rp135 sudah turun ke Rp74. Artinya minus 45%. Waduh, makin serem lagi nih kita lihat nih. Jadi sebenarnya saham IPO bagus atau enggak sih? Apalagi, kemudian kamu cek. Kamu masih ingat, ulan gurit, no punya saham. Namanya Lucy atau PT5253. Jadi Lucy ini ada yang bilang restoran, ada yang bilang cafe, ada yang bilang nightclub lokasinya di SCBD Jakarta. Saham ini dibuka ketika live itu di harga, di bulan Mei ya. Itu harganya Rp101. Per hari ini harganya tinggal Rp57. Artinya minusnya hampir 50% loh. Artinya kurang lebih 42%. Minus hanya dalam waktu kurang dari bulan Mei, sampai sekarang bulan September. Berarti belum ada setahun dia udah minus hampir setengahnya habis nilai saham ini. So, ini membuat kita berpikir ya. Sebenarnya kalau gue beli saham yang mau IPO itu bahaya atau enggak? Kalau berdasarkan data yang kita lihat dan kita juga lakukan survei ke banyak investor milenial, mereka semakin takut untuk beli saham-saham yang IPO. Lalu kalau seandainya mereka semakin takut untuk beli saham IPO itu salah siapa? Apakah artinya perusahaan yang mengizinkan emiten-emiten ini IPO? Itu harus ditanya, mereka bagaimana sih kok mereka nggak sortir dulu jadi perusahaan ini bagus atau tidak? Terlalu ada juga yang bilang, oh nggak bisa disalahin dong PT Bursa Efek karena mereka mungkin tidak sortir dengan baik. Kenapa? Karena kan at the end of the day itu kita serahkan pada sistem mekanisme pasar. Ya pasar kemungkinan lagi tidak suka beli saham restoran atau saham nightclub akibatnya Lucy atau sahamnya Ulan Gorino jatuh. Atau mungkin saham market juga lagi tidak suka lihat saham-saham teknologi sehingga saham seperti Bukalapak dia jatuh. Kalau kamu lihat artikel yang khusus dibahas oleh CNBC Indonesia di layar 15 Juli 2019 itu bahkan ditulis saham IPO memang cuan besar saat listing ternyata bahaya. Jadi kalau kamu lihat bagaimana cara orang-orang menavigasi saham-saham IPO ini banyak yang hanya modalnya perasaan, feeling, atau kata si Anu, kata si itu, oh katanya bahaya, kata ini. Kalau main saham jangan katanya-katanya gitu loh. Jadi kita cek by data aja. Hasil riset tim kami itu menunjukkan bahwa dari 198 ternyata banyak loh yang sebetulnya cuan saham IPO itu. Jadi kalau ada yang bilang bursa efek itu nggak becus, nggak bisa kerja, ternyata nggak bener. Kenapa? Nanti kita akan lihat. So, poin kita hari ini kita mau membahas kinerja PT Bursa Efek Indonesia. Ya, mereka kerjanya bagus atau tidak. Atau jangan-jangan dari ratusan saham yang IPO itu mayoritas sekarang udah minus atau di listing. Keputusan-sahamnya di tangan kamu, kita hanya sajikan data berdasarkan hasil riset kita. Jadi di layar, tadi saya udah sebutkan, sejak tahun 2018 sampai dengan Agustus 2021, itu ada 198 perusahaan yang IPO ya di bursa efek. Kita melakukan investigasi terhadap 198 emiten. Emiten ini ternyata, kalau kamu lihat di layar ya, dari 198 emiten yang live di hari pertama atau IPO di hari pertama, ternyata mayoritas, mayoritas sekali lagi, mereka itu naik. Naik at least lebih dari 55%. Itu naik yang signifikan loh, naik 5% dalam hari pertama. Bahkan ada yang auto reject atas atau naik lebih dari 20%. Apakah semuanya seperti itu? Ya, faktanya tidak. Kenapa? Karena dari 198 saham, kita identifikasi ada at least 9 saham yang malah minus di hari pertama. Jadi kalau seandainya kamu bilang bursa efek itu jelek, atau bursa IISG itu berbahaya, beli saham itu berbahaya, beli saham IPO itu berbahaya, which is menurut saya juga sebetulnya berbahaya kalau kita tidak tahu caranya, itu kalau kita hanya berdasarkan feeling-feeling saja, ternyata berdasarkan data, itu tidak betul. Kenapa? Karena dari 198 saham yang live di hari pertama, 192 itu positif. Positif maksudnya apa? 192 itu artinya mereka hijau di hari pertama mereka IPO. Lalu sisanya hanya 6 atau sebagian kecil yang mereka minus di hari pertama. Nah, satu hal yang menarik, dan ini yang paling-paling menarik dari data ini, apa? Ternyata dari 198 saham yang IPO yang kenaikannya atau yang persentase kemungkinan menang atau positif ya, hijau di hari pertama, itu paling kecil adalah sektor finansial. Jadi sektor finansial kemungkinan mereka hijau di hari pertama hanya 78%. Sementara kalau kamu lihat sektor lain seperti healthcare, kesehatan, infrastruktur, teknologi, itu bahkan bisa dibilang 100% pasti hijau di hari pertama. Ini data yang sangat-sangat penting, dan ini hasil riset kami. Oh, thank you juga buat Pak Kris ya, kepala divisi riset kita. Kenapa? Karena artinya kita sudah berhasil menegasikan, mengeliminasi faktor-faktor psikologis, faktor-faktor emosional, sehingga kita mengambil keputusan tidak bias. Selama ini saya sendiri berpikir kalau IPO itu berbahaya loh, to be honest, menurut saya. Sampai kemudian saya bilang sama tim, eh coba dong kita analisa sejak 2018, sebenarnya IPO itu bahaya apa enggak sih beli saham IPO ya. So, berdasarkan hasil riset, ternyata di hari pertama pasti hijau. Jadi ini adalah indikasi penting bahwa kalau kamu lihat ada saham IPO, apalagi sektornya tadi kita sudah sebut ya, dan kamu sudah lihat ada teknologi, ada healthcare, ada macam-macam. Kamu beli saja, tutup mata 100%, dia naik di hari pertama. Ini data yang krusial, yang bisa kamu manfaatkan supaya kamu bisa cuan dalam satu hari. Tapi kalau namanya investasi, gue bukan soal cuan dalam satu hari dong, kita harus melihat dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita mau bahas masuk ke komparasi yang selanjutnya. Tadi kita sudah bahas perbandingkan antara tahun 2018 sampai mereka IPO di hari yang sama. Jadi semua emiten yang live di hari pertama, ternyata hasilnya positif. Alias 95,5% emiten positif di hari pertama ketika mereka IPO. Oke, kita kan sudah dapat nih, daftar perusahaan-perusahaan yang IPO ada 198 perusahaan. Lalu dari semua perusahaan itu, kalau kita bandingkan setelah 3 tahun, Agustus 2021, positif atau enggak sih sebenarnya kinerjanya? Kamu penasaran enggak? Yuk, coba yuk kita cek. Di data yang ada, menunjukkan bahwa dari 198 perusahaan yang IPO di tahun 2018 sampai Agustus 2021, ternyata yang minus, dan minusnya di atas 5%, ya. Jadi ada yang minus 70%, minus 50%, atau yang minus 10%, yang minus itu hanya 39,4% dari 198. Alias ada 78 perusahaan yang nilainya merah dalam 2 tahun. Dengan kata lain, ada 120 perusahaan yang nilainya hijau sejak tahun 2018. So, kalau seandainya kamu bilang bursa efek Indonesia itu jelek, ya ternyata faktanya 120 perusahaan itu hijau loh sejak mereka IPO. Yang merah bukan artinya tidak ada ya, pasti ada yang merah juga ya, yang sejak IPO sampai hari ini ternyata merah. Tapi itu ternyata komposisinya 39,4%. Lalu data ini memberikan poin yang sebetulnya menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan kalau kamu lihat di bursa efek itu ada namanya lembaga pemeringkat efek. Atau bahkan kalau kamu mau hutang, perusahaan ambil hutang, ada juga lembaga pemeringkat kredit. Misalkan Pevindo, mereka kasih status kredit entah BBB atau CCC. Nah, menurut saya kita sebagai investor retail itu kita juga berhak menilai kinerja bursa efek. Jadi saya membuat nilai ada nilai A, B, C, dan D. A itu kalau seandainya prestasi bursa efek di atas 90%. B itu kalau prestasinya di atas 80%. C itu kalau prestasinya di atas 70%. D itu kalau di atas 60%. Kalau di bawah 60%, ya itu udah jelek banget ya, udah amit-amit. Nah, kalau seandainya kita lihat nih bursa efek, ternyata dari 198 perusahaan yang IPO di tahun 2018 sampai Agustus 2021, dari 198 hanya 39,4% yang nilainya merah. Artinya gini, kalau seandainya kamu lagi kuliah di kampus, di kelas kamu ada 100 siswa, yang nggak lulus itu 39 orang yang tidak lulus. Berarti yang lulus itu 61 orang yang lulus. Kamu bisa bilang, ya berarti yang nggak lulus itu murid-muridnya bodoh. Ya, ada orang yang bilangnya begitu. Tapi kalau saya suka lihat dari sisi lain, kenapa kamu nggak tanya, jangan-jangan dosennya nggak becus ngajarnya? Kan bisa jadi. Atau jangan-jangan ya kampusnya nggak benar bikin mata kuliahnya atau pelajarannya. Jadi banyak faktor yang kita nggak bisa salahin. Oh, emitennya yang jelek. Oh, mahasiswanya yang jelek. Oh, muridnya yang jelek. Nggak. Bisa juga. Memang institusinya yang memang dia tidak pintar mendidik anak atau dosennya. Jadi kita sekarang fair aja. Sekarang kita lihat dari sisi investor retail, kita mau lihat bursa efek jago nggak sih dalam memilih saham-saham, dalam memilih perusahaan-perusahaan yang layak listing di bursa efek, perusahaan-perusahaan yang layak go public di bursa efek. So, nilai hanya 39% yang jelek, artinya mereka mendapatkan nilai 61% atau artinya nilainya 61. Menurut kamu bagus atau jelek? Kalau menurut saya, dari 100 siswa, lalu hanya 61 orang yang lulus, mendapatkan nilai 61, menurut saya tidak cukup bagus. Jadi saya hanya akan bilang kinerja bursa efek itu D. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kinerja bursa efek kita itu adalah D. Kemungkinan berhasil kamu di bursa efek itu hanya 60%. Ada yang bilang 60% udah bagus dong. Artinya kalau gue beli bursa efek, beli saham, IPO, tinggalin aja ada 60%, kemungkinan gue berhasil. Ya gini loh, kemungkinan 60% itu hampir sama dengan kamu ada koin, kamu sentil koinnya ke atas, terus hasilnya apa? Hasilnya mungkin gambar wayang atau gambar Garuda. Kemungkinannya berapa persen sih kamu dapat sisi A atau sisi B? Itu 50%. Jadi itu namanya judi koin. Jadi judi koin, lu kemungkinan menang 50%, kemungkinan kalah 50%. Kalau orang di ISG, jadi judinya 60% lu menang, 40% lu kalah. Data tadi yang bilang ya. Kalau kesandainya kamu masuk di saham IPO. Menurut saya pribadi, kalau kemungkinan berhasil kamu hanya 60%, itu resiko tinggi. Kenapa? Karena ada 40% kemungkinan kamu untuk gagal. Artinya, bukan artinya dengan data ini kita bisa langsung tutup mata, beli saham IPO, dan pasti untung dalam 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tidak. Artinya kita tetap harus cek, saham mana yang akan naik, saham mana yang akan turun, komoditas mana yang bagus, saham mana yang momentumnya ada, trennya ada, penjualannya bagus, dan itu bisa berubah-berubah naik turun setiap saat. Itu pertama. Yang kedua, dari data point yang kita punya, dan menurut saya ini salah satu penemuan yang cukup menarik, kalau kamu tahu, saya sering banget 10 bagger itu, atau cuan 500% atau 1000%, itu dari saham-saham yang berbau finansial. Contohnya BNLI, Bang Permata, kita cuan 200% lebih, lalu ada BGTG, 600% lebih Bang Ganesa ya, lalu ada BABP, MNC Bank, itu 600% lebih juga, lalu ada Tifa, Tifa 1000%. Itu semua kan kalau kamu lihat, itu saham-saham finansial. Ternyata, berdasarkan data, saham finansial, dari tahun 2018 sampai tahun Agustus 2021, itu ada 14 perusahaan yang IPO di sektor finansial. Dari 14 perusahaan ini, mayoritas hari ini, atau kita bilang 8 saham dari 14 ini, itu mereka sudah naik lebih dari 90%. Hebat nggak? Jadi gini loh, lu beli saham tahun 2018, di sektor finansial, lu diem, tidur, tinggalin, per hari ini sahamnya sudah naik hampir 100%. Hebat nggak? Itu kemungkinan menang lu tinggi loh. Berdasarkan data, 8 dari 14, itu kemungkinan yang sangat bagus. Bahkan lebih gila lagi, hanya 14% saham di sektor finansial yang minus. Maksudnya gini, let's say semua saham yang IPO itu, misalkan ada 100 saham ya, 100-100nya live atau IPO di sektor finansial. Dari 100 itu, kamu tinggalin 3 tahun tutup mata tidur, cuma 14 saham yang minus. Artinya mayoritas hijau, mayoritas bagus. Ini lebih bagus dibanding judi koin. Kenapa? Judi koin, kamu hanya, kemungkinan menang kamu hanya 50%. Tapi investasi di sektor finansial berdasarkan data, even kamu masuk pasal IPO, ternyata di sektor finansial, kemungkinan menang kamu ada di atas 80%. Saya bergerak berdasarkan data, berdasarkan riset dan analisis, membuktikan bahwa saham yang berada di sektor finansial, itu memberikan probabilitas return yang lebih tinggi, dibanding sektor yang lain. Dan kita jujur aja, langsung kita lihat, layar ini menunjukkan bahwa, 63% perusahaan yang IPO, IPO-nya dari sektor properti, itu malah minus. Dan ini saya suka bilang, harus hati-hati bermain di sektor properti, karena ada jebakan aset, ada jebakan book value. Waktu itu saya proposi begini, gue lagi jalan-jalan ke daerah, sesuatu daerah di Jawa Barat, lihat rumah, rumahnya itu luasnya cuma 80 meter persegi, lokasinya jauh dari Jakarta, 2 jam perjalanan dari Jakarta. Harga rumahnya, yang 80 meter persegi itu di atas 1 miliar, menurut gue itu nggak masuk akal, ada perusahaan jual rumah harga di atas 1 miliar, jauhnya naujubila dari Jakarta. Entah ada yang beli, nggak ada yang beli. Tapi dengan harga murah, dengan harga rumah yang dijual setinggi itu, kamu juga harus curiga, jangan-jangan aset perusahaan jadi naik. Jangan-jangan perusahaan mengakui, gue punya tanah banyak, nilainya 1 triliun. Kenapa nilainya 1 triliun? Ya, lihat dong rumahnya 80 meter aja, harganya 1 miliar. Padahal belum tentu ada yang beli. Saya sih sangat yakin, menurut saya, sektor yang betul-betul kamu harus masuk dengan cermat, itu adalah sektor properti. Kenapa? Karena kemungkinan loss kamu itu ada 63%. Ada pertanyaan lain? Silahkan kamu ajukan di komen. Kenapa? Karena ini hanya pengantar bagaimana kita melakukan kuantitatif analisis berdasarkan data yang tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Dan ini menurut saya yang lebih penting. Oke, see you next time. Dan kita akan lihat gimana sih prospek saham IPO secara lebih detail lagi. Kalau kamu suka dengan konten IPO ini dan ingin membahas lebih detail lagi, let me know, kasih komen, jangan lupa like and share. See you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!